Salam saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan saya Pendeta Martin Luther yang bertepatan sebagai dosen agama Kristen di Politeknik Negeri Jakarta. Dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Politeknik Negeri Jakarta bagi para mahasiswa baru. Doa dan harapan saya semoga apa yang Anda impikan dan apa yang Anda cita-citakan melalui Politeknik Negeri Jakarta dapat terwujud dan berhasil. Saudara, Anda patut bersyukur karena Anda adalah orang-orang yang terpilih karena sudah lulus tes dalam seleksi penyaringan penerimaan mahasiswa baru di PNJ. Nah saudara-saudara, sekarang Anda adalah mahasiswa bukan lagi siswa. Tentunya sebagai mahasiswa saudara akan dituntut lebih dewasa, lebih mandiri dan belajar lebih giat lagi dan bersungguh-sungguh. Hari ini saya diminta oleh saudara Nixon untuk membuat renungan selama 15 menit waktunya singkat. Mata kuliah agama Kristen adalah salah satu bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian. Yang diantaranya adalah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Mungkin ada diantara saudara yang bertanya, bukankah kita sudah belajar agama Kristen dari sejak kecil, dari SD, SMP, sampai SMA, dan sudah ikut Sidi, sudah lulus katehisasi, bahkan pemberitan. Dan, mengapa harus belajar agama lagi? Saudara-saudara, agama itu tentunya sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena agama akan menerangi, mengarahkan, dan mendidik, dan mengajar manusia. Agar hidup manusia itu hidup di dalam kebenaran dan di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara, jika ada seseorang mungkin, dia belajar, dia jenius, dia pintar, memiliki pengetahuan yang baik. Namun, dia tidak takut akan Tuhan. Maka ada potensi, atau maka bisa kemungkinan, ilmu pengetahuan yang baik yang dia miliki itu, Akan dia bergunakan untuk kejahatan, atau hal-hal yang bisa merusak. Tetapi sebaliknya, jika seseorang memiliki pengetahuan yang baik, Dia takut akan Tuhan, memiliki hubungan, dia dekat dengan Tuhan, Maka ilmu pengetahuan yang dia miliki, akan dapat dia pakai untuk hal-hal yang benar, dan hal-hal yang mulia. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yusua. Harusnya dari Yusua pasal 1, ayat 1 sampai 18. Tetapi, saya akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama bertemu, walaupun lewat daring Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah untuk hubungan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memempukan kami. Untuk boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama. Dan kiranya boleh menguatkan kami sekalian di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, saya akan bacakan secara khusus ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Kuatkan dan tegukanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba kumusah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Jangan kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sedara-sedaraku yang dikasih Tuhan di dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berpirmanlah Tuhan kepada Yusuf bin Nun Abdi Musa itu demikian. Hamba ku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka kepada orang Israel itu. Sedara-sedara kalau kita melihat disini, setelah Musa meninggal, maka Tuhan berbicara kepada Yusuf dan Tuhan mengangkat Yusuf. Tuhan memilih Yusuf dan memberikan perintah kepada Yusuf untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian yaitu tanah kenaan. Sedara-sedara aku, ketika Tuhan berbicara kepada Yusuf, sebelum dia mulai ketika diberikan tugas ini, Yusuf begitu gentar. Tuhan tahu hatinya gentar. Kenapa? Karena kita tahu siapa Musa. Musa itu adalah pemimpin yang besar, bahkan Allah memakai dia dengan luar biasa. Tuhan juga menyatakan kuasanya lewat Musa. Tidak heran kalau Yusuf menjadi gentar untuk menggantikan Musa dalam pemimpin bangsa Israel. Karena itulah, Tuhan tahu bagaimana keadaan Yusuf dan Tuhan akhirnya berbicara di dalam kitab ini. Kita melihat, Tuhan berbicara secara khusus kepada Yusuf. Sebelum memulai memimpin, sebelum dia memulai pekerjaan, Tuhan berbicara, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Ini di dalam bacaan yang kita baca dari ayat 6 sampai ayat 9, diulang sebanyak tiga kali. Kenapa diulang tiga kali? Kuatkan dan tegukanlah hatimu. Ini menunjukkan, biasanya dalam hermeneutik itu kita melihat. Jika kita itu diulang berulang kali, menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Mengapa Yusuf harus menguatkan dan menegukan hatinya? Mengapa rusung-usung menguatkan hati dan menegukan hati? Setidaknya ada dua alasan, sedara-sedara. Yang pertama, karena tanah-kanaan itu, tanah yang akan mereka masuki itu, Tanah perjanjian yang akan mereka masuki itu adalah tanah yang dihuni oleh orang-orang. Tanah yang dihuni oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka memiliki tentara. Mereka memiliki pertahanan yang baik. Yusuf, salah satu dari pengintai, sudah tahu keadaan bangsa-bangsa yang menghuni tanah-kanaan itu. Oleh karena itu, mereka harus merebut tanah-kanaan itu dengan berperang. Di sini kita melihat, butuh perjuangan. Ini membutuhkan apa? Ada rintangan di depan mereka. Ada tantangan di depan mereka. Oleh karena itu, tidak begitu saja mereka masuk langsung, tidak. Harus ada perjuangan di dalamnya. Dia tahu tantangan yang ada di depan. Bagaimana untuk mengelahkan bangsa-bangsa yang ada di tanah-kanaan itu. Yang kedua, Ingat bahwa orang Israel itu adalah orang-orang yang suka memberontak. Bangsa itu adalah orang-orang yang suka bersungut-sungut. Saudara masih ingat ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Apa yang mereka lakukan? Lalu mereka membuat lembumas dan menyembah memberontak terhadap Allah. Saudara-saudara, kita melihat setidaknya ada dua alasan. Dia akan memimpin bangsa yang suka memberontak. Bangsa yang suka bersungut-sungut. Dan pria harus memimpin bangsa itu. Berperang, mengelahkan suku-suku bangsa yang ada di tanah-kanaan itu. Untuk itu, itulah sebabnya Allah berkata kepada Yusua. Harus menguatkan dan meneguhkan hati. Jika ingin berhasil, kita melihat jika ingin berhasil. Akan masih banyak tantangan dan rintangan yang ada di depan. Oleh karena itu dikatakan, ada tiga hal yang Tuhan sampaikan. Kepada Yusua. Yang pertama, kita melihat. Di dalam Yusua yang dikatakan, harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, dikatakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau engkau mau berhasil. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, tiga poin ini menarik bagi kita. Nah, jika saudara juga, sehari ini saudara masuk di Politeknik Negeri Jakarta. Kita akan memulai perjalanan yang panjang. Nasihat firman Tuhan yang sama. Yang Tuhan sampaikan kepada Yusua. Hal yang sama juga menjadi perenungan kita. Tuhan menyampaikan kepada Yusua tiga hal tadi. Yang pertama, menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, jangan lupa perenungkan firman Tuhan. Nah, saudara jika ingin berhasil, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam memasuki studi. Dalam memasuki perjalanan yang panjang yang ada di PNJ ini. Lewat firman Tuhan ini ada tiga hal yang harus kita lakukan. Hal yang sama. Yang pertama, harus menguatkan dan meneguhkan hati. Kita harus punya komitmen untuk belajar dan berjuang. Kita harus, kita melihat, kita harus belajar keras. Dan kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Ketika memasuki perkuliahan di PNJ. Akan ada rintangan, akan ada beban, tugas-tugas yang ada. Akan ada tugas-tugas yang diberikan dosen. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang disuruh untuk kita kerjakan. Mungkin ketika kita belajar, sepertinya kita mengalami kesulitan. Mungkin ada tantangan. Tetapi, saudara, hari ini firman Tuhan katakan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus pada tujuan. Tujuan saudara masuk di PNJ adalah untuk studi. Allah menempatkan saudara saat ini untuk belajar di Politeknik Negeri Jakarta ini. Kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Jangan kemudian akhirnya kita tidak fokus. Jangan main-main saja dengan teman-teman. Karena akan ada banyak godaan bagi kita. Jalan-jalan, main-main dengan yang lain. Ingatlah tujuan saudara sekarang. Tujuan saudara datang ke PNJ ini adalah untuk belajar. Karena itu, dalam masa waktu, tiga tahun yang ada di depan ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tiga sampai empat tahun. Pergunakan kesempatan yang ada. Ini saatnya untuk saudara. Belajar dengan sungguh-sungguh. Menimba ilmu. Di sini kita melihat. Tentunya saudara-saudara. Tujuan saudara sekali lagi adalah untuk belajar. Kita butuh proses di dalamnya. Tekun kepada tujuan. Melihat tujuan. Terkadang orang begitu bersemangat ketika memulai perkuliahan. Dalam satu bulan. Mungkin dalam enam bulan. Mungkin dalam satu tahun. Tapi setelah itu kadang-kadang kita terpengaruh. Akan ada banyak yang mengajak kita jalan-jalan. Mengajak untuk main-main. Atau mungkin hal-hal yang lain yang mengalihkan perhatian kita. Tapi saudara harus ingat pada tujuan yang utama. Tujuan saudara datang. Mungkin ada diantara saudara yang datang dari luar kota. Ada yang dari luar pulau. Anda dipercayakan. Diutupkan oleh orang tua saudara. Datang ke depok ini. Adalah untuk belajar. Karena itu. Selesaikan dengan baik. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Bertekunlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga. Kita melihat disini adalah. Milikilah relasi atau hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Mengapa perlu membaca firman Tuhan? Karena lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. Kenapa kita perlu memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita. Firman Tuhan itu. Akan meneguhkan kita. Di saat kita menghadapi tangan. Di saat kita menghadapi rintangan. Saat ada pergumulan. Maka lewat firman Tuhan. Saudara akan ditegukkan. Dan firman Tuhan itu akan menerangi hati kita. Firman Tuhan itu akan menerangi jalan kita. Firman Tuhan berkata. Firmanmu itu terang bagi jalanku. Belita bagi hatiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu saudara koalikasi oleh Tuhan. Tiga hal yang kita lihat. Yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama menguatkan hati. Saya tidak tahu tangan-tangan apa yang akan saudara hadapi di depan. Saya tidak tahu rintangan apa. Cepat atau lambat. Yang jelas pasti ada tangan-tangan. Ada rintangan. Tetapi kita harus menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Fokus kepada tujuan. Anda datang ke politeknik ini adalah untuk belajar. Anda datang untuk menyelesaikan studi Anda. Anda diutus oleh orang tua Anda. Anda didoakan orang tua Anda. Untuk meraih keberhasilan dari PNJ ini. Yang ketiga. Mana Anda berhasil. Jangan lupa. Milikilah hubungan yang baik. Persekutuan yang baik. Dengan Tuhan. Jangan lupa membaca firman Tuhan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Berdoa. Jangan lupa minta pertolongan kepada Tuhan. Berdoa supaya Tuhan mampukan. Tuhan tolong di dalam belajar. Mengerjakan tugas-tugas yang ada. Dan Tuhan menjaga melindungi saudara. Harapan saya dan doa saya. Akhirnya saudara semua berhasil. Dan diberkat Tuhan. Dan menjadi orang-orang yang sukses. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari Yusuf. Dari kebenaran firman Tuhan. Agar boleh menguatkan dan meninggukan hati. Agar kami tidak menyimpang fokus kepada tujuan. Dan kami agar memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh terus membaca firman Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.